Baik rekan-rekan, pada kali ini saya akan menampilkan sebuah aplikasi sederhana membuat sekadar dengan LabVIEW dan Arduino dengan bantuan NI OPC Server Di sini saya membuat LabVIEW sebagai Modbus RTU Master dan Arduino sebagai Modbus RTU Slave dan di sini saya menggunakan software Proteus sebagai simulator Arduino Di sini tugas LabVIEW adalah menampilkan proses pemindahan dan pengisian air ke dalam wadah dan dengan Arduino terhubung dengan hardware sensor dan aktuator dan antara LabVIEW dan Arduino itu terhubung secara Modbus RTU Di Arduino itu ada 8 sensor dan 8 aktuator Sedangkan di LabVIEW itu ada 8 buah tahapan proses Ini saya dimukan sebentar simulasinya Jadi di sini terlihat di NI OPC Server Kita menggunakan OPC Server NI dengan OPC Quick Client sebagai tester apakah kualitas koneksi baik atau buruk kalau buruk berarti antara LabVIEW dan Arduino belum terhubung di sini saya menghubungkan saya menjalankan Modbus Slave-nya dulu di Arduino ini sebagai Modbus Slave dan terlihat di sini di NI OPC Server-nya di Quick Client-nya kualitas koneksi good menunjukkan bahwa antara Slave dengan Master sudah terhubung dan di sini LabVIEW sebagai Master saya hidupkan LabVIEW ini memiliki variable yang terkoneksi dengan NI OPC Server di sini kita bisa lihat saya bisa menjalankan aktuator di Arduino dari LabVIEW dan juga bisa memonitor sensor di Arduino dari LabVIEW dan juga saya bisa melakukan proses berjalan dari Arduino dan akan dimonitor oleh LabVIEW ini saya jalankan tombol S1 maka di sini terlihat lampu di D2 menyala begitu juga motornya juga menyala dan tahapan dari 7 segmen tertulis angka 1 saya menekan tombol S2 di sini tahapannya adalah 2 lampu D2 dan D3 menyala menunjukkan aktuator gripper ini hidup ya ini motor gripper untuk mencekam kemudian di sini juga terlihat tahapan 2 di sini di NI OPC juga terlihat tahapannya adalah 2 dan di LED 2 atau di aktuator gripper ini menyala ini 1 terlihat saya jalankan tahap ketiga ini di tahap ketiga itu ada 2 LED yang menyala kemudian menjadi 1 motor grippernya masih hidup dan ketika di tahap keempat bergeser di sini LEDnya juga menyala sama seperti di tampilan di LabVIEW ini tahap 4 kemudian saya tekan tahap kelima di sini turun menurunkan ini tahap 5 kemudian tahap ke-6 terlihat juga di NI OPC proses 5 ada di tahap 5 kemudian saya tekan tombol S6 langgan robot mengangkat konfer bekerja motor 2 juga bekerja ya terlihat motor 2 bekerja dan di tahap ke-6 ini sudah selesai tahap ke-7 saya tekan maka terjadi pengisian di sini LED juga masih menyala ini akhirnya padam karena grippernya sudah sampai dengan robotnya kemudian terakhir di proses ke-8 ini sudah terisi wadahnya di S8 saya tekan maka kembali ke 0 kita juga bisa menjalankan dari Arduino anggap bahwa ada benda ditaruh di conveyor maka sensor S1 mendeteksi saya menekan tombol S1 maka di sini terlihat terlihat benda nya dibawa oleh conveyor menuju di bawah lengan robot kemudian di sini juga ada sensor S2 S2 itu berarti saya tekan di sini turun oke saya tekan kemudian lengan robot turun mengambil kemudian di sini sensor mendeteksi ada lengan robot di posisi bawah maka S3 ini saya tekan ini S3 maka dia akan mengangkat kemudian S4 saya tekan untuk menunjukkan bahwa lengan robot sekarang berada di atas saya tekan S4 ke tahap 4 kemudian berikutnya adalah S5 saya tekan posisi lengan robot berada di kanan diturunkan kemudian saya tekan ya sebentar ini S6 naik dengan robot naik baru motor konfair bekerja ini motor konfair bekerja kemudian S7 saya tekan terjadi pengisian kemudian S8 saya tekan kembali ke 0 seperti itu jadi kita bisa melihat simulasi proses pengisian pemindahan barang dan pengisian dengan liveview sebagai mode bus RTU master dan Arduino sebagai mode bus RTU slip untuk cara pembuatannya nanti akan saya melihatkan ini ada yang berhenti saya jalankan lagi ya jadi seperti itu rekan-rekan kita bisa melihat koneksinya berjalan dengan baik dengan bantuan NIOPC server ini NIOPC servernya dan untuk memastikan bahwa OPC server terhubung kita menggunakan quick client ini sebagai quick client untuk melihat apakah kualitas koneksi bagus ya untuk sementara seperti itu nanti untuk cara pembuatannya akan saya perlihatkan langkah-langkahnya di video berikutnya terima kasih